Garam-garam ada yang digasih bahan anti kempal Bahan anti kempalnya bisa saja terbuat dari yang haram Kemudian ada juga bumbu-bumbu mie instant Harga daging sapi sekarang kan mahal sekali Kalau rasa daging sapinya benar-benar dari kaldu sapi Tentu kita tidak bisa menemati mie instant rasa daging sapi Yang harganya di bawah Rp. 5.000 Rasanya kan enak sekali ya Nah ternyata ada ditambahkan bahan yang dari yang haram Yaitu dari rambut manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa semuanya? Kembali lagi bersama saya Iman Dwi Al Munandar Tetap di Yarsi Podcast Alhamdulillah teman-teman semuanya Semoga teman-teman pemirsa Yarsi Podcast yang setia Dalam keadaan sehat walafiat Teman-teman yang berbahagia Alhamdulillah Kami dengan sangat bangga hari ini sudah hadir di dalam studio kita Ibu Dr. Ana Priangi Roswim Selamat datang Ibu Terima kasih Bagaimana kabarnya Ibu? Terima kasih Kabar baik Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih sudah diundang ke Yarsi Kami senang sekali dengan kehadiran Ibu hari ini Ibu Semoga kami semuanya mendapatkan banyak pencerahan dan ilmu dari Ibu semuanya Baik pemirsa hadirin Yarsi TV yang setia Seperti teman-teman ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia Ya Bu ya Dan dengan jumlah muslim terbesar di dunia tentunya negara Indonesia memberikan perhatian yang sangat penting Untuk terhadap jaminan dari produk-produknya Yaitu produk-produk yang tentu tidak hanya halal tapi toyib Nah dalam rangka itu pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya Agar setiap dari produk-produknya tersertifikasi halal Oleh karena itu kita akan berbincang banyak dengan pakar kita disini Dan Ibu Ana merupakan salah satu mantan pengurus dan auditor halal di LPPOM MUI Pusat Oke baik mungkin kepada Ibu Ana boleh diperkenalkan sedikit tentang Ibu Baik Pak Iman dan para pemirsa yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ana Priangani Roswim Oke dulu Ibu masuk di Yarsi ini Bekerja sebagai peneliti Oke Di pusat penelitian halal Lembaga penelitian Universitas Yarsi Oke baik Dan juga sebagai kepala LPH Yarsi Oke jadi Ibu Ana ini merupakan kepala dari LPH Yarsi Halal Research Center Dan Cikal Bakal berdirinya lembaga pemeriksa halal yang ada di Yarsi Juga merupakan salah satu kontributornya adalah Ibu ya Bu Nah boleh diceritakan sedikit Bu Terkait dengan kenapa produk itu penting untuk disertifikasi halal Bu Oke Produk penting disertifikasi halal Karena negara Islam adalah umat muslimnya yang terbanyak Oke Umat Islam tentu ada ketentuan dalam mengkonsumsi makanan, minuman dan barang yang lain Nah dengan apa namanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Nah itu yang dulu halal Makanan-makanan yang dulu atau bahan-bahan makanan yang dulu itu halal Nah sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa-bisa menjadi subhat Diragukan kehalalannya Misalnya tanggaram saja Iya menarik nih Bu Garam itu kan dari air laut Betul Kan diuapkan Betul Dengan panas matahari ya Terus dibersihkan aja Akhirnya dikeristahkan Udah gak ada tambahan yang lain Tapi garam masa kini ada yang kalau ditaburkan di atas produk makanan yang lain Tertabur dengan merata Oke Artinya garam itu tidak bola kempal Kalau kempal maka taburannya tidak homogen Oke Tidak sama rata Sehingga rasanya itu Maka garam-garam ada yang digasih bahan anti kempal Sehingga bahan anti kempalnya bisa saja terbuat dari bersumber dari yang haram Misalnya dari asam lemak dari hewan Oke Nah hewannya kan ada babi, ada sapi, ada ikan dan sebagainya Nah dari babi jelas haram Tapi dari sapi Belum tentu juga hal Harus tahu sembelihannya Betul Iya kan Seperti itu Banyak lah Yang sehari-hari Bubuk Bubuk Merica Merica misalnya Ya betul Merica Nah itu untuk supaya tidak kempal Dikasih anti kempal Seperti itu Oke bu Kemudian ada juga Bubu Bumbu Bumbu Mie instant Yang rasa-rasa daging Betul Harga daging sapi Sekarang kan mahal sekali Betul Kalau rasa daging sapinya benar-benar dari kaldu sapi Tentu kita tidak bisa menemati mie instant rasa daging sapi Yang harganya di bawah Rp. 5.000 Rasanya kan enak sekali ya Terasa Nah ternyata Ada ditambahkan bahan yang Dari yang haram Yaitu dari rambut manusia Ada bu ya Iya Namanya sistein Nah sistein itu sejenis asam amino Yang bisa di Di apa namanya Di isolasi Dari rambut manusia Dari buru hewan Gitu kan Dari rambut manusia kan haram Oke baik Dari buru hewan juga Nah hewannya gimana Ya seperti itu Menarik ya Bu ya Ternyata Mungkin secara Tadi yang Ibu bilang bahwa Ternyata perkembangan teknologi ini Membuat kita yang tidak sadar dengan Campuran-campuran bahan Yang menjadi kontributor sebuah produk itu Ternyata bisa jadi Dia tidak halal ya Bu ya Iya Subhat Oke baik Sejak kapan Bu Pemerintah kita ini di Indonesia itu Sudah memulai untuk Memberikan perhatian terhadap produk-produk Agar diperiksa Kehalalannya Asal Akan wajib Wajib gitu ya Iya betul Supaya wajib Di Diperiksa kehalalannya Nah jadi Produk-produk Yang masuk Beredar Dan diperdagangkan Di Indonesia Di wilayah Indonesia Wajib bersertifikat halal Halal Dasar hukumnya Adalah undang-undang Nomor 33 Oke Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal Jadi sejak tahun 2014 Indonesia mulai Ada undang-undangnya disahkan Undang-undangnya disahkan Tapi diimplementasikannya 5 tahun sesudahnya Yaitu 2019 Oke baik ibu Dalam mengimplementasikannya Sejak Dimulai dari tahun 2019 itu Bagaimana upaya Pemerintah Untuk bisa Betul-betul Merambah ke semua produk Sehingga menjamin Kehalalan Ya Ya Tentu Semua pelaku usaha Yang menghasilkan Produk Produk Baik Produknya Baik Bisa Produk Yang dimaksud produk Yang berdipersertifikat halal itu Merupakan Barang Dan atau jasa Barang dan atau jasa Yang Berkaitan dengan Makanan Minuman Obat Kosmetik Produk kimiawi Produk biologi Produk rekayasa Genetika Ya Dan Barang gunaan Nah itu Oke Sejak 2019 Harus Disertifikasi itu Jadi pelaku usaha Baik Mikro Kecil Menengah Maupun besar Itu wajib Yang produknya Beredar di Indonesia Wajib Disertifikasi Oke Baik Dan Apa Badan-badan Tim-tim Yang bekerja Untuk Mensertifikasi Halal ini Apa saja Tim-timnya Oke Jadi yang pertama Yang akan Menerbitkan Sertifikat Halal itu Adalah BPJPH Singkatan Singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Suatu Badan Di Kemenak Dan masih ada Badan Ya Baru 2017 Oke Baru Dimulai Apa Ininya Berarti Yang menerbitkan Sertifikasi Halal Itu dari Kemenak Ya Menerbitkan Tapi Sertifikat Halal itu Terbit Setelah ada Surat Ketetapan Halal Dari Komisi Fatwa MUI Dari Komisi Fatwa Dan juga Dari Komite Fatwa Oke Dari Komisi Fatwa Dan Komite Oke Untuk Komisi Dan Komite Itu mengeluarkan Fatwa Halal Saratnya Apa Komisi Fatwa Mengeluarkan Ketetapan Halal Tadi Setelah Memverifikasi Mengkaji Oke Laporan Dari LPH Oke Atau dari LP3H Ada dua Lembaga Ada beda Apa bedanya Bu LPH Dengan LP3H Ini Kalau LPH Singkatan Dari Lembaga Pemeriksa Halal Oke Lembaga Pemeriksa Halal LP3H LP3H Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Oke Nah Yang LP3H Memeriksa Pelaku Produk Dari pelaku Usaha Mikro Oke Dan itu Gratis Dengan Metode Self Declare Oke Tapi Kalau Yang LPH Itu Memeriksa Dari Yang Mikro Kecil Menengah Dan Besar Oke Tapi Tapi Berbayar Berbayar Oke Kalau LP3H Tadi Gratis Kalau LP3H Berbayar Oke Kenapa Pemeriksaan Halal Di LP3H Ini Berbayar Sedangkan Di LP3H Itu Tidak Berbayar Memang Treatment Apa Yang diberikan Pada saat Kita Sedang Mengajukan Pemeriksaan Halal Di LP3H Begitu Bu Karena Begini Yang Self Declare Itu Pelaku Usaha Mikro Mikro Kan Dia punya Modal Oke Dan Omset Juga kan Kecil Oke Kalau harus Berbayar Itu Mungkin cukup besar Betul Dia gak Sanggup Maka Pemerintah Supaya Cepat Oke Karena Jumlah Produk Di ini Banyak sekali Jutaan Betul Jutaan Supaya Cepat Itu Makanya Pemerintah Memfasilitasi Itu tadi Oke Jadi Untuk Yang Mikro Kecil Boleh Asalkan Syaratnya Yang mikro Kecil Itu Alatnya Sederhana Oke Alat yang Dipakai Untuk Membuat Produk Makan Meninuman Itu Sederhana Tidak Punya Cabang Oke Tidak Punya Empat cabang Marung Misalnya Atau Kaki lima Baso Gak ada cabang Dimana Di satu tempat Saja Begitu Dan Tidak Menggunakan Daging Tapi Menariknya Sekarang itu Pedagang Kaki lima Sudah banyak Yang bercabang Berarti Kalau mereka Sudah Bercabang Walaupun Mereka Mikro Harus Ke LPH Tidak Boleh LP3H Oke Ini Para pelaku Pelaku Usaha Yang Sekarang Sedang Menyaksikan Tolong Diingat Jika Jika ingin Mengajukan Produknya Untuk Di Sertifikasi Halal Mengajukannya Ke LPH Bukan LP3H Yang Yang Apa Namanya Yang Tidak Self Declar Oke Baik Karena Fenomena Di Cempaka Putih Itu Pedagang Gorengan Punya cabang Tiga Satu Di sini Satu Di Superbatu Satu Di wilayah Senin Jadi Menarik Kalau Kita Lihat Juga Omset Bisa Sehari Banyak Iya Bu Ada Yang Pernah Kalau Saya Pikir Kayaknya Gaji Apa Namanya Gaji Eselon Dua Bisa Ke Balap Iya Betul Bayangin Makin Tumbuh Banyak Kan Gorengan Gorengan Apalagi Tidak Terasa Beli 10.000 Nah Sekarang Menariknya Saya Membaca Berita Ternyata Di PP Kita Di Peraturan Pemerintah Bahwa Sekarang Semua produk Makanan Minuman Yang disembeli Itu wajib Tersertifikasi Halal Itu bagaimana Merambah Ke semua Terutama UMKM Yang bertebaran Di mana-mana Sampai saat ini LPH Yang sudah Terakreditasi Oleh BPJPH Sudah ada Sekitar 68 68 LPH Yang di Jakarta Ada berapa Bu Di Jakarta Ibu Tepatnya Kurang Tahu Ya Kira-kira 9 10 9 Atau 10 Salah satunya Salah satunya Yarsi Wah luar biasa Jadi teman-teman Kalau mengajukan Sertifikasi halal Bisa di Yarsi Tapi yang berbayar Yang berbayar Oh iya dong Tapi kecil Mungkin Terjangkau Kalau sudah punya cabang Tiga Pokoknya Kalau sudah Kalau Si Pedagang ini Sudah punya cabang LP3H Tidak akan menerima mereka Untuk sertifikasi halal Tidak boleh Disertifikasi oleh LP3H Oke Harus LPH Artinya Jangan jauh-jauh Ke Yarsi aja Begitu ya Yang di Jakarta Yang di Jakarta Oke Baik Kembali lagi Kepertanyaan yang tadi Bagaimana merambah UMKM yang begitu banyak Gak usah jauh-jauh Di sekitaran Podcast Ruang podcast kita ini Di Yarsi Itu pedagang kaki lima Di sekitaran sini Mungkin lebih dari seribu Iya Mungkin kita Apa namanya Sosialisasi dulu Ya Ke mereka itu Iya Karena Sertifikasi halal Di Oleh BPJPH ini Melalui digital Sistem digital Oh Mereka kan tidak Tidak mengerti ya Jadi harus ada Pendampingan Begitu Nah Di LPH Ada yang bisa Menerangkan Oke Di halal research center Di Yarsi Di Yarsi Itu bisa Oke Jadi kalau pelaku Usaha Mereka melakukan Pemeriksaan halal Di LPH Yarsi Mereka akan Dibimbing juga Sampai dengan Bisa Mendaftar Sertifikasi halal Sampai sertifikasi Oh luar biasa All in one ini Bu Iya Gak perlu jauh-jauh Bu ya Gak perlu harus ke kemenang Bu ya Oke Baik Menarik Melalui isi halal kan Sistem di pelajar Oh sudah ada sistemnya Bu ya Sistem terintegrasi Antara LPH Yarsi Iya Dengan LPH PL yang lain juga Oke Dengan si halal di Kemenang Nah baik Bu Ini kembali kepada Habit dan perilaku Para pelaku usaha Bu ya Kalau sesuatu Peraturan itu Tidak ada konsekuensi Atau sebuah perintah Tidak ada konsekuensi Orang itu sah-sah saja Tidak mengikuti Bu Karena tidak akan ada Konsekuensi Atau punishment yang diterima Iya Memang apa sih Bu konsekuensi Dan punishment dari Penetapan PP Wajib halal ini Bu Iya Memang penetapan Apa namanya Sertifikasi halal Untuk semua produk tadi Yang Makanan, minuman, obat, kosmetik Dan sebagainya itu tadi Termasuk jasanya juga Iya Itu kan banyak sekali Jadi Apa namanya Harus Bertahap Iya Nah Sehingga Dari pemerintah sendiri Ada tahapan-tahapannya itu tadi Oh ada tahapannya Iya Tapi pemerintah Menyampaikan gak Bu Kamu kalau Usaha kamu Kalau tidak tersertifikasi halal Maka tidak boleh beroperasi Dan nanti yang menegakkan Contohnya Bu ya Satpol PP Atau polisi Atau Apa gitu Lembaga yang bertugas begitu Bu Itu tersampaikan gak Bu Secara tertulis Nah Tertulis ya ada Oh ada Bu ya Ada Tapi Nah itu Memang untuk Pertama ini Untuk makanan, minuman Obat tradisional Iya Dan juga Hasil sembelihan Sembelihan Dan Apa Penyembelihan Jadi RPH Atau RPU Begitu Nah itu wajib Bersertifikat halal Oke Sampai 17 Oktober 2024 Oke Mereka masih ada waktu Sampai dengan 17 Oktober Sampai 17 Oktober 2024 Kalau mereka tidak melakukan itu Nah Kalau tidak melakukan Nanti akan ada Punishment Tapi Tapi Ininya Sanksinya tuh Belum selesai Katanya Jadi sementara Menggunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen Oke Ada Sanksinya disitu Oke ada Sanksinya Wah menarik juga nih Jadi para pelaku Usaha yang sekarang Sedang menyaksikan Podcast kita Harus Segera Khusus untuk Makanan Minuman Minuman Obat Tradisional Obat tradisional Obat tradisional Si masih sampai 26 ya 26 ya Tapi sampai 24 ini Diharapkan Dia sudah Harus juga Tradisional itu Termasuk produk dari Hewan gak bu Kayak madu Gitu Oh madu boleh Madu Madu Kalau produk Seperti madu Berarti tanpa Sertifikasi halal Bu ya Eh Apa Ada Kita harus Diperiksa Harus diperiksa Nah yang Marisanya itu Auditor Hawa Oke Namanya Jadi tidak Dia Oh saya pakai ini Pakai ini Itu Enggak Dia harus diperiksa Oh Dia masuk dalam Kelompok ini gak bu Kan tadi Makanan Minuman Obat tradisional Obat kuasi Terus RPH Terus Daging-dagingan Hasil penyembelian Nah itu Harus bersertifikat halal Yang di pasar-pasar Misalnya gitu Nah itu Harus bersertifikat halal Terakhir 17 Oktober 2024 Oke Setelah itu Nanti BPJPH Yang akan Melaksanakan Sanksinya Oke Baik Oke bu Ini langsung Kita secara Spesifiknya aja bu ya Jadi supaya pelaku usaha Yang sedang nonton ini Dia langsung gerak cepat nih bu Langsung gerak cepat Apa Apa berkas yang perlu dilengkapi Kalau dia mau Melakukan pemeriksaan halal Di LPH kita bu Berkas apa yang perlu Mereka lengkapi Dan mereka harus datang Kemana bu Oke Jadi gini Sebelum Mendaftar Ke BPJPH Melalui isi halal Tadi Ya Pelaku usaha Mempersiapkan Semua Dokumen-dokumen Apa aja itu bu Yang diperlukan Mohon maaf Ibu tidak terlalu hawa Oke Dokumen legalitas usaha Legalitas usaha Oke Disitu ada NIB nya Oke Alamatnya Nama Pimpinannya siapa Owner Dan alamatnya dimana Produksinya dimana Dan sebagainya Profil usaha lah bu ya Profil usaha Profil usaha Oke Terus Ada Dokumen-dokumen Dari bahan Oke Dari bahan-bahan Yang dipakai Mereka menjelaskan Dalam sebuah draft bu ya Bahan-bahan Ditulis ya Ditulis Misalnya Mie Mie goreng Misalnya Mie goreng Bahannya ada mie Tentunya Ada telur Bawang Bawang Itu dicatat Dicatat bu ya Semuanya Oke Kemudian Ada juga Jumlah Produk Jumlah produk Kemudian Nama Jenis produk Itu nanti Diisikan lah Oke baik Segala Apa Jumlah outlet Dan sebagainya Mungkin nanti begini Ada nanti Supaya Bisa Bisa datang ke kita Oke baik Para pemirsa Tidak perlu khawatir Karena nanti Apa saja ketentuan Yang harus disiapkan Sebelum datang ke LPH bu ya Jadi nanti kami akan Cantumkan Listnya di Caption Pada tayangan Youtube ini Podcast ini Dan nanti kami juga Akan cantumkan nih Ada narah hubung Yang bisa dihubungi bu ya Dari LPH RC Ada Jadi nanti langsung Menghubungi LPH RC Bisa dibimbing gak bu Untuk nanti Melengkapi berkas-berkasnya Dari LPH RC Bisa Bisa banget bu ya Oke Nanti yang membimbing Dari Hala Research Center Dari Hala Research Center Dan kalau komunitas tertentu Seperti pasar Itu kan ada Paguyubannya bu Paguyuban pasar Rawasari Paguyuban pasar Joharbaru Begitu contohnya bu ya Itu kalau Kalau mereka Mau menginisiasi Sebuah pelatihan Mereka boleh mengundang Hala Research Center Yarsi Dan mengundang Lembaga Pemerintah Halal Yarsi bu ya Dan sekali lagi Nomor yang bisa dihubungi Nanti silahkan Dicek di caption Di bawah ini Baik bu anak Sepertinya sudah cukup Untuk kita diskusi Tentang betapa pentingnya Bahwa Ternyata banyak produk-produk Yang kita konsumsi Sehari-hari Yang kita nikmati Sehari-hari Itu bisa jadi Tidak halal bu ya Iya Oleh karena itu Pemerintah betul-betul Memberikan perhatian Yang sangat serius Terhadap produk-produk ini Supaya semuanya Bisa kita konsumsi Dengan aman Tentunya dengan halal Dan toiban Dan kalau kita Teruskan berbincang Tentang produk halal ini Tentunya Tidak ada habis-habisnya Bu ya Karena tadi aja Baru membahas tentang Garam Sudah sedetail itu Apalagi kalau mulai Membahas tentang Mie instannya Tentang produk-produk lainnya Apalagi tentang Bumbu-bumbu Yang kekinian Beredar di market-market Bu Baik para pemirsa Sekalian Terima kasih atas Kesediaannya Terus menyaksikan Podcast kami Dan terima kasih Kepada Bu Ana Yang telah meluangkan waktu Semoga suatu saat Kita bisa undang kembali Ibu disini Untuk membicarakan Fenomena-fenomena Yang menarik Seputar tentang Produk halal Sekali lagi Teman-teman Terutama para pelaku usaha Silahkan cek Caption di bawah ini Untuk nomor handphone Persaratan Siapa yang bisa dihubungi Dan para komunitas Komunitas Pedagang Kaki 5 Atau UMKM Bisa mengajukan Untuk Sosialisasi Bagaimana pendampingan Pemeriksaan halal Sampai dengan Kepenerbitan Sertifikasi Sertifikat halal Untuk produk Bapak Ibu sekalian Oleh karena itu Terima kasih sekali lagi Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton